Janssen W. Sucipto Janssen W. Sucipto lahir di kota Empe-Empe Palembang 48 tahun silam. Mengenyam masa kecil di Palembang, Janssen melanjutkan pendidikan SMA di Anglo-Chinese School Singapura. Selepas dari Singapura, ia kemudian menyelesaikan bachelernya di Florida Institute of Technology Amerika di bidang Naval Architect dengan predikat cum laude. Dan kemudian meneruskan Master of Science di institusi yang sama dengan predikat summa cum laude. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Janssen memulai karirnya sebagai Project Engineer di British Hydrodynamic Research Group London, Inggris. Sekembalinya ke Indonesia, maka karir profesionalnya semakin berkembang. Karir ini mencakup di berbagai bidang pelayaran dan maritim seperti offshore lepas pantai, angkutan tug and barge, EPCI, dan galangan kapal. Posisi, baik sebagai direktur maupun komisaris, beberapa perusahaan ternama pun didudukinya. Di antaranya adalah PT Pelayaran Salam Bahagia, PT Mariana Bahagia, PT Sentosa Segaramulia Shipping, PT Ariel Niaga Nusantara, PT Ramanda Daminatan, PT Indonesia Ball Carrier, PT Bahtera Asia, PT Wintermar Offshore Marine TBK. Selain aktif berbisnis, Janssen pun sangat mencintai olahraga golf. Tidak hanya itu, dia juga aktif dalam berbagai organisasi nasional maupun internasional yang berhubungan dengan dunia pelayaran dan maritim. Hingga saat ini, ia masih menjabat sebagai Asia Pacific Committee Member of Klas ABS, Indonesia Committee Member Klas NK, Chairman of BKI Committee, President Institute of Marine Engineering, Science and Technology for Southeast Asia, Penasehat DPP INSA, Penasehat Iperindo. Beberapa jabatan yang juga pernah ia jabat sebelumnya, di antaranya Chairman of ASF, Asian Ship Owners Forum, dan Janssen tercatat merupakan orang Indonesia yang pertama yang pernah menduduki jabatan tersebut sejak berdirinya ASF. Juga pernah sebagai Chairman of FASA, Federation of Asian Ship Owners Association, dan President of Institute of Marine Engineering, Science and Technology, serta Chairman Forum Komunikasi Pelabuhan, Port Communication Forum. Pada periode 2008-2011 lalu, Janssen dipercaya dalam rapat umum anggota untuk menjabat Ketua Umum DPP INSA. Dalam periode yang singkat tersebut, banyak prestasi yang telah ia ukir bersama tim pengurus lainnya. Penyelesaian konflik internal, termasuk adanya organisasi tandingan INSA seperti IOSA, dan Asosiasi Offshore Indonesia yang akhirnya bergabung dengan INSA telah membuat kuat organisasi ini. Program Kabotaj yang mendapat tantangan besar dari berbagai pihak telah berhasil hingga 90% dan menghantarkan banyak anggota INSA dalam peningkatan armadanya dan menjadi booming dalam industri shipping di Indonesia. Di masa kepengurusan Johnson juga, program Beyond Kabotaj atas angkutan ekspor-impor diprakarsai. Pengambil alian aset tanah dan gedung senilai 60 miliar untuk kantor INSA di Jalan Tanah Abang 3, Jakarta setelah bersengketa selama lebih dari 30 tahun. Program Pemutian SKB PPN atas sekitar seribu kapal bodong mempertahankan keberadaan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Beberapa program lainnya yang diwujudkan dan menjadi legasi tradisi sampai saat ini adalah program Gala Dinner dan INSA Award. Gala Dinner yang diadakan tahunan menjadi pemersatu dan ajang silaturahmi yang efektif. Sementara penyelenggaran INSA Award telah menjadi ajang kredibel apresiasi kinerja insan industri pelayaran Indonesia. Dalam hal kepedulian sosial, maka program INSA Peduli di Padang, Yogyakarta, hingga Tsunami Jepang juga merupakan kontribusi nyata kita. Dan masih banyak program lain yang telah ia hantarkan dan membuat fundamental baru bagi INSA untuk maju ke depan. Seperti kita ketahui dan rasakan semua, saat ini merupakan periode yang berat bagi industri pelayaran kita. Harga-harga komoditas seperti migas, tambang, dan perkebunan anjlok parah. Pertumbuhan ekonomi global dan nasional melambat. Akibatnya, demand akan jasa pelayaran juga turun, belum lagi high cost ekonomi dan sederetan tantangan lain kita hadapi. Untuk menghadapi semua permasalahan ini, maka kuncinya adalah perlunya persatuan dan kebersamaan. Tidak dengan cara berjalan sendiri-sendiri, namun persatuan dan kebersamaan merupakan satu-satunya cara untuk memperjuangkan kepentingan kita bersama. Untuk ini, dibutuhkan seorang leader, good manager, the champion, yang mau mendengarkan, mengayomi, dan kemudian atas prinsip kesetaraan memperjuangkan kepentingan kita bersama. Berbekal pengalaman dan semangat melayani, Johnson yakin bila mana diberikan amanah sebagai ketua DPP INSA 4 tahun mendatang, bersama semua pengurus akan mampu mengajak semua anggota INSA berpartisipasi aktif secara bersama-sama untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Sekali lagi, Merah Putih Pasti Bisa Merah Putih Pasti Bisa